supaya kita itu melihat sesuatu itu tidak suhu donkiyai kok berteman orang facek saya berkali-kali bilang berteman orang facek itu haram tapi kalau dibalik pertanyaannya membina orang facek hukumnya gimana? baik, bisa membina kalau berteman, ya sudah dibutuh balik tapi kalau dibalik berteman orang facek menjadi facek ya jangan berteman kalau ubatnya masih seperti itu Syedina Umar itu terkenal orang yang sangat keras Syedina Abu Bakar terkenal orang yang layin al-janib orang yang sangat santun, sangat sopan tapi anehnya ketika Abu Bakar mau wabat, itu khilafah atau kholifah itu diwasiatkan supaya yang mimpin untuk Umar padahal orangnya sangat keras tapi yang jarang diketahui publik adalah mirahnya Umar keras itu wataknya, ternyata enggak disini diterangkan Umar wataknya itu sebetulnya bisa memilih keras atau halus ini saya baca ya di halaman 25 disini saya terjemah saya saat lunak juga takut sebab lunak bisa dianggap pembiaran tapi saya juga takut Allah saat keras, sebab keras jangan-jangan termasuk tanfir orang lari dari kebenaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bahwa apa yang dilakukan saya khilafahmatullahi wabarakatuh semuanya itu berdasar khazanah-khazanah yang ada dalam kitab-kitab Al-Qutubil Mu'atamata diantaranya ini kitab khilyatul awliya kitab khilyatul awliya itu kitab kesayangan Imam Guzali saya kan kalau baca ini hajus 4 itu beliau memberi saran ke kita wa'alaika bimuda wa mati mutolaati kitabi khilyatul awliya wa toba khotil asfiyah karena Imam Guzali fi manak ibil akhiar itu nginduk kitab khilyatul awliya karangannya Abu Nu'em al-Asfiyah ini kalau dikasawwab beliau nginduk kitab namanya Kutil Kulub karangannya Abu Talib al-Mati kalau dikasawwab tentu beliau nginduk gurunya sendiri Imam Al-Kharomen yaitu nihayatul matlab di dirayatul matlab ini saya beri contoh kenapa Mbah Mun KUB Dillah semua tokoh-tokoh NO cara perilaku itu santai relak tapi terarah ini saya beri contoh ini riwayat dari Sufyan bin Uyayna termasuk gurunya Imam Shafi'i ini halaman halaman 24 ya ini di halaman 24 saya terangkan jadi mulai dulu ulama itu ada yang fokus ngelola orang-orang soleh tapi ada juga yang mendokteri orang-orang yang macam-macam Nabi Isa itu kalau di satu daerah tanya disini yang orang nakal-nakal dimana oh disitu terus beliau kesitu ditanya Nabi Yahya kenapa kesitu saya ini Nabi Nabi itu gimansilatid tobe saya ini ibarat dokter tentu dokter itu yang menyembuhkan orang-orang yang sakit yang sakit sehingga kiai-kiai kita itu ya kancanan orang soleh ya mau bina orang fasek ya mau saya yang gak boleh itu yang potensi katut fasek itu gak boleh jadi apa ya supaya kita itu melihat sesuatu itu gak suku dokter kiai kok berteman orang fasek saya berkali-kali bilang berteman orang fasek itu haram tapi kalau dibalik pertanyaannya membina orang fasek hukumnya gimana bisa membina kalau berteman ya sudah dibuat tapi kalau dibalik berteman orang fasek menjadi fasek ya jangan berteman kalau batnya masih seperti itu ya terus saya teruskan saya dina umar itu terkenal orang yang sangat keras saya dina abu bakar terkenal orang yang layin al janib orang yang sangat santun sangat sobat tapi anehnya ketika abu bakar mau wabat itu khilafah atau kolibah itu diwasiatkan supaya yang mimpin ke umar padahal orangnya sangat keras tapi yang jarang diketahui publik adalah miranya umar keras itu wataknya ternyata enggak disini diterangkan umar wataknya itu sebetulnya bisa memilih keras atau halus ini saya baca ya di alaman 25 beliau ditanya oleh Abdur Rahman bin Auf terus beliau menjawab terus disini saya terjemah saya saat lunak juga takut sebab lunak bisa dianggap pembiaran tapi saya juga takut Allah saat keras sebab keras jangan-jangan termasuk tanfir orang lari dari kebenaran ya misalnya gini saya punya anak putri atau punya punaan pakaran selamat menikmati